Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel lapi weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot dan token-token yang ada di indodak kali ini teman-teman emeta ya tadi sempat pam teman-teman dari harga low 338 kemudian jadi 468 high nya ya kemudian dia koreksi di bawah 400 tadi sempat di harga 390-an dan kini marketnya sudah menunjukkan recapri semoga saja dia akan terus menembus new at-h di atas 500-an emeta ini teman-teman jangan terjebak dia kalau pam ya itu enggak lama-lama jadi jangan sampai teman-teman teman-teman kejar kereta nanti sangkut kalau mau masuk sebelumlah dia gaspol sekarang kalau mau masuk masuk sedikit nggak apa-apa disiapkan backup dana untuk serok ya kalau terjadi koreksi kalau teman-teman kejar kereta maka akan beresiko sangkut memang emeta pernah gila-gilaan terbangnya sampai ribuan persen tapi hanya sekali itu yang lainnya dia banyak ngejebak pamnya banyak jebakan banyak sekali korban-korban yang berkelimpangan akibat sangkut yang kejar kereta beli di harga pucuk jadi pandai-pandai kita aja ya mengambil open posisi yang tepat untuk di scalping maupun teman-teman mau holding itu harus open posisi yang tepat tapi kalau untuk di holding saya rasa tak tepat lebih baik teman-teman gunakan scalping aja kalau kayak tipe emeta nih ya karena belum jelas moja mau naik berapa harga dia kan dia pernah ngamuk itu berapa ribu kemarin ya memang betul banyak cuan tapi banyak juga yang sangkut seimbang ya dari yang cuan sama yang sangkut karena mereka terlena untuk beli emeta ini di harga pucuk pada waktu dia big pump nah ketika dibanting oleh emeta habis-habisan nah berkelimpangan juga yang sangkut itu condor candlesticknya teman-teman hijau merah hijau merah makanya harus jangan bernapsu jika sudah cuan amankan ya dan kita anggap dia sudah candlesticknya sama hijau lantas pasti dia akan gaspol belum tentu jadi teman-teman harus cakap-cakap dalam menyikapi market token emeta ini sebelum dia pump teman-teman posisi dia stagnan tuh dia candle 2G stagnan memang begitulah dia sebelum terbang biasanya stagnan dulu tapi sebelumnya dikasih simbol tuh simbol akan terbang nah tapi banyak yang kadang-kadang ingin nafsu ingin cuan besar makan hole waktu dia 468 tunggu dia eh gaspol lagi ternyata berbalik arah dia koreksi lagi ya tuh kan dia koreksi jadi kalau emeta ini teman-teman lebih baik teman-teman mainkan scalping aja lah walaupun kecil-kecil profit 10% 20% tapi pasti nih market ya tuh dari stagnan terbang dia ke 370 380 lantas dia stagnan lagi ini kan membuat stress para scalping nggak bisa selah mereka dikasihnya mau take profit baru naik sedikit baru nahan sedikit dia langsung koreksi lagi stagnan lagi jam-jam bahkan sampai satu hari sehingga mereka yang sangkut ya tidak setia kalau sudah dibuat seharian atau dua hari dia stagnan itu membuat tidak setia akhirnya apa mereka atos kalau yang posisi sangkut dan juga yang belum untung kalau posisi dia belum rugi juga ya balik modal mungkin mereka jual juga tuh tapi kecuali teman-teman pakai uang dingin nyantai ya walaupun dia enggak market tidak gerak stagnan tapi teman-teman tetap enjoy karena pakai uang dingin emeta ini teman-teman ya kalau kita lihat mudah-mudahan dia akan tembus di harga 500 ke atas kalau rally kedua nih karena rally pertamanya sudah tembus di 468 dia uptrend ya beberapa candlestick kemudian juga reksi juga yang cukup dalam di harga 390 dan kini sudah mulai breakout or capri ya mudah-mudahan dia akan menembus nyantai di atas 468 tadi bisa tembus ya 500 ke atas karena emeta ini biasa bermain di harga 500 harus ke atasan gitu itu sudah harga termurah dia low 338 itu temannya jadi teman-teman jika ingin masuk analisa dua matang-matang open posisi yang tepat ya kalau masuk sekarang dikit-dikit aja dan siap udah ngeback up 10-20% dibawah harga low tuh amin titik amannya ya dan upayakan diutamakan di scalping aja jangan bisa di hold lah kalau bisa di scalping aja lah ya semoga cuan teman-teman ya semoga rumpaat dan sampai sini dulu mengenai edukasi emeta token dan jangan lupa dibantu sekitar channel saya like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati